Hai ini semalam itu aku dimanjakan majikan lagi dan aku kadang enggak enak sendiri ya padahal aku mau ngambil minum sendiri malah diladenin sama majikan jadi udah depan aku kan ada istrinya jadi kayak aku yang ngerasa enggak enak sendiri gitu loh yang ini 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 hai selamat menikmati selamat menikmati habis mandi itu langsung diajak ke restoran jadi yaudah aku gak ngapang-ngapain mandi juga asal-ngasalan gitu ya asal bersih aja dari cat-cat karena tangan aku kemarin penuh dengan cat untung catnya itu bukan yang nempel banget itu ya dan ini jam 8.23 biasanya jam segini aku udah ada di atas bersih-bersih cuma karena tadi pagi juga aku bangunnya rada sedikit siang yaudah akhirnya aku lumayan kesiangan dan semalam pulang dari restoran itu sebenernya aku mau mandi tapi karena udah malam banget udah jam 11 lewat dan aku capek banget ya tapi sebelum pergi kan aku udah mandi jadi pulang itu aku gak mandi lagi jadi yaudah besok aja mandinya dan keramas ini kenapa aku belum keringin karena aku mau sarapan dulu belum ada waktu karena kalau ngeringin rambut itu lama banget karena rambut aku tuh tebel birin aja ini kayak gini rada silir dan di depan aku ini udah ada sarapan aku tadi bikin roti tawar sama telur sama teh pahit teh celup pahit ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim aku mau minum dulu alhamdulillahirrahmanirrahim jadi nanti setelah aku sarapan itu bakal ada video yang ini aku tadinya mau pakai sumpit cuma aku pikir-pikir yaudahlah gak usah pakai tangan aja bismillahirrahmanirrahim aku kasih saus sambal ada telurnya juga jadi semalam itu aku dimanjakan-manjakan lagi makan ke restoran Hongkong kayak semacam yamca gitu aku kemarin kan siang itu di aku bikin mie goreng sendiri-sambiam malamnya dipesanin mie lagi yang ditumis pakai apa itu? daging sapi alhamdulillah jadi majikan itu tau kalau di rumah ini gak boleh masak daging sapi sama nenek jadi kalau keluar itu pasti majikan kalau misalkan ada menu daging sapinya pasti aku dipesanin mie daging sapi maksudnya yang ada sapinya gitu majikan aku itu baik orangnya dan aku kadang gak enak sendiri ya padahal aku mau ngambil minum sendiri malah diladenin sama majikan jadi udah depan aku kan ada istrinya jadi kayak aku yang ngerasa gak enak sendiri gitu loh yang paling bawel di rumah ini cuma nenek anaknya aja nih yang dilahirin sama nenekku sampe bosan sama nenekku pusing dia kalau nenek lagi mocah apalagi aku yang TKW udah kemarin capek-capek ngechat apa ngomel sepanjang jalan tapi lepas dari itu kaya disini gajinya itu gak pernah ditahan sih maksudnya selalu on time gitu yang gak kayak majikan yang dulu yang disincu apalagi itu gila itu gajiku sering ditahan dan gak dikasih kenyang ya kalau dibikin-bikin tapi kalau ditawar biar saya gitu pakai teh susu manis atau apa gitu gak bisa habis gak tau sering aku gak habis tapi kalau diginiin enak sebenarnya disini tuh boleh makan telur cuma apa ya kalau ngambil telur itu lima rai sama nenek ngolomet terus kalau kakak sih gak apa-apa alhamdulillah sumpitnya nganggur nih ya pengen pakai sumpit gak jadi tadi aku abis mainnya belum ngeliat kamar mandi karena aku masih mau cuci baju aku sendiri tak cuci aja meskipun ingat aku pakai tetap tak cuci Bismillahirrahmanirrahim aku tuh gak pernah ngopi ya jadi sebenarnya aku juga kepengen ngopi cuma kalau habis kopi itu enak dadanya itu sakit jadi kayak yaudahlah daripada menahan sakit mending menahan pengen minum kopi Alhamdulillahirrahmanirrahim oke Mbak Upi mau lanjut kerja dulu terima kasih banyak untuk semuanya terima kasih banyak untuk yang selalu setia sama video Mbak Upi meskipun video Mbak Upi itu kadang gak jelas ngalur nit-ringit dan ngulon but thank you for everything kayaknya ngomong bahasa inggris Mbak Upi pamit bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video terima kasih izah terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! um ん w RD S Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton